Sebagai sesama pengamat, apa pendapat Boni Arget? Terima kasih Bang. Pertama saya mau bilang, tema diskusi kita malam ini sebetulnya dibangun di atas spekulasi. Jadi saya akan ragu kita bakal begitu meyakinkan, atau justru kita akan kehilangan arah dalam diskusi ke depannya di prosesi ini. Karena terus terang aja itu benar-benar spekulasi. Siapa yang mengatakan bahwa pilihan Ibu Mega dan Pak Jokowi itu berbeda? Kan tidak ada ukurannya. Kalau kita bicara dari logika ilmiah, bukti empiriknya kan belum ada. Kita juga belum tahu seperti apa hubungan Pak Jokowi dan Ibu Mega, apakah benar ada konflik atau tidak. Sama sekali enggak. Semua ini adalah kesimpulan yang dibangun oleh publik, oleh kita, berdasarkan pembacaan terhadap realitas politik. Tetapi realitas politik bukan realitas hukum. Jadi makanya saya bilang ini semua adalah spekulasi-spekulasi. Sehingga saya agak bingung sebetulnya menjawab pertanyaan Abang. Ini bagaimana capres pilihan Ibu Mega atau capres pilihan Pak Jokowi, misalnya seperti itu. Saya hanya yakin beberapa hal. Satu, bahwa PDI Perjuangan ini partai yang punya sejarah panjang dan punya kontribusi besar, komitmen yang tegas di dalam membela kepentingan bangsa dan negara. Inilah pilar yang menopang nasionalisme keindonesiaan kita. Pilar yang memperjuangkan Pancasila, NKRG, Kebineka, Tunggalikaan. Dan ini kan semua pilar-pilar kita dan fondasi negara kita Pancasila. Saya kira tanpa BDI Perjuangan dalam puluhan tahun terakhir sejarah kita berbangsa dan negara, mungkin kita sudah jadi negara hilafah. Mungkin kita sudah bergeser jadi negaranya Al-Maududi itu, Dio Demokrasi. Artinya bahwa saya mau mengatakan, seperti apapun keputusan PDI Perjuangan di ujung nanti menjelang 2024, yang pasti itu yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Karena Ibu Mega dari pengalaman 2019-2014, dan kebelakang pilihan-pilihannya selalu mencerminkan kehendak raya. Dan selalu selaras dengan cita-cita pendiri bangsa. Maka kalau hari ini kelihatan ada perbedaan, buat saya itu terlalu kesusu, kita menarik kesimpulan. Pak Jokowi sendiri belum mengatakan apapun soal 2024. Tidak punya statement tentang siapa yang akan dicalonkan dan seterusnya. Ketika di Rakornas Projo, kan beliau cuma mengatakan, oh Jok ke susu, artinya nggak usah buru-buru lah. Mungkin saja orang yang ada di sini kan satu kemungkinan. Mungkin juga kalau mau dilanjutin kelimat itu, dalam simulasi di kepala saya, mungkin dia mau mengatakan, mungkin juga ada di luar ruangan kita ini. Mungkin juga yang nggak hadir di pernikahan adiknya. Misalnya seperti itu, kalau mau berlanjut. Artinya tapi semua itu sekali lagi hanya spekulasi. Sehingga kalau kita dalami terus diskusi ini, justru mempertajam konflik dan menciptakan konflik akhirnya. Yang sebetulnya belum ada konflik. Saya kira sementara gitu Bang, nanti mungkin agak panas. Saya sangat merindukan Pak Roki yang berkomentar. Sehingga saya agak panas. Ini kan mesin saya, ini kan Ducati, jadi mesti dipanasin dulu sama Bang Roki. Baru saya bisa berpikir lebih jernih lagi gitu loh. Ada giliran, ada giliran di atas. Iya, makanya saya tunggu aja Bang, makanya. Tapi, Andri, Andri dululah yang jawab. Karena dia nggak agak yang diceritain tadi itu spekulasi. Sementara saya membayangkan tadi itu asumsi. Terima kasih.